Pemirsa Pilkada Jawa Tengah 2024 ini berpotensi akan menjadi perang bintang. Ahmad Lutfi jadi lawan berat Andika Perkasa untuk meraih dukungan masyarakat. Pilkada Jawa Tengah 2024 ini berpotensi akan menjadi ajang perang bintang. Pasalnya, kandidat gubernur Jawa Tengah tahun ini merupakan jenderal-jenderal terbaik Indonesia. Ahmad Lutfi berpasangan dengan Tatshia Singh yang diusung oleh Partai Koalisi Kim Plus akan berhadapan dengan Andika Perkasa. Berpasangan dengan Hedrar Prihadi yang diusung oleh PDIP. Banyak spekulasi menyebutkan majunya Andika Perkasa sebagai upaya PDIP menjegal Ahmad Lutfi yang diusung Kim Plus. Ahmad Lutfi adalah lawan berat bagi Andika karena lebih dulu bergibrah di Jawa Tengah setelah sebelumnya Ahmad Lutfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah. Namun, Andika memungkinkan bisa menyalip suara Ahmad Lutfi karena PDIP memiliki pendukung terbanyak di Jawa Tengah. Namun demikian, Pilkada merupakan pertarungan pada aspek ketokohan, sehingga perolehan suara partai bisa saja tidak terlalu berpengaruh dalam kontestasi. Selain itu, majunya kedua jeneral tersebut bisa jadi strategi masing-masing partai pengusung untuk merebut suara masyarakat Jawa Tengah karena tren kepercayaan publik yang tinggi dari masyarakat Jawa Tengah terhadap TNI dan Polri belagangan ini. Publik lantas menantikan akan seperti apa pertarungan jeneral Polri dan jeneral TNI ini di Pilkara 2024. Akankah Ahmad Lutfi bisa mengalahkan Andika Perkasa di Kandang Banteng? Tim Liputan Ainews melaporkan.